Intro Berdasarkan keputusan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 2,1 juta rupiah atau naik sekitar 7,27 persen Dalam menetapkan angka UMP tersebut juga melibatkan unsur pekerja, Dewan Pengupahan DIY hingga Akademisi Kita berserakat mencari jalan akademis dari inflasi 3,3 dijadikan rujukan menjadi inflasi 5,7 menghasilkan keputusan kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 144, yaitu 119,22 set Jadi naiknya cukup signifikan walaupun ya walaupun disanasinya ada dinam wilayah Penetapan UMP DIY ini juga membuat Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Joko Susanto turut angkat bicara Menurutnya, penetapan tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian DIY khususnya laju inflasi yang dipengaruhi dominan oleh sejumlah komoditas bahan pokok yang selama ini dikonsumsi oleh para buruh atau pekerja Ada pun pertimbangan lain yakni mengenai daya beli buruh sehingga dilakukan rasionalis nilai inflasi yang bersumber dari data badan pusat statistik pada kelompok komoditas meliputi kelompok makanan dan tembakau sebesar 5,97% sedangkan kesehatan atau kelompok bukan makanan sebesar 5,42% Karenanya, Akademisi merekomendasikan besaran inflasi yang dirasionalisasi yakni sebesar 5,70% yang selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan ketentuan formula sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Landasan untuk menentukan UNP tetap PP51 Kita tidak mengubah, tidak mengurangi, tidak memotifikasi Hanya disitu dikatakan bahwa kenaikan untuk bergantung berapa rata inflasi yang ditambah pertumbuhan ekonomi dikarenakan alfa alfa ketambungan alfa ketiga kemudian kami menginterpretasi karena disini bahwa yang dibahas adalah kaitan antara inflasi dengan kenaikan upah maka variable yang kami gunakan adalah kubah patungan inflasi yang betul-betul dirasakan oleh para pekerja yang tetapi ini karena UNP itu berlaku untuk kurang lebih tahun ya yang kira-kira dalam bahasa jawa pegawai anyaran ya yang berarti itu Sementara salah satu perwakilan pengusaha yang sekaligus pengurus KADIN DIY Timoti Aprianto mengimbau agar para pengusaha mentaati hukum atas keputusan UNP yang telah ditetapkan Kami menghargai, menghormati dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Akademisi untuk melakukan rasionalisasi terhadap inflasi dari seluruh Jakarta yang kita tahu 3,3% namun tentunya para pengusaha ini kan perlu tadi saya sampaikan taat pada aturan hukum maka kita kemudian mencoba untuk menghitung menggunakan inflasi yang boleh di 3,3% tapi kami yakin dan percaya dengan adanya rasionalisasi ini yaitu inflasinya dari 3,3% menjadi 5,7% ini menjadi ruas sambung bagi kita dengan demikian kami juga mengimbau pada para pengusaha untuk mentaati apa yang menjadi regulasi melalui upah minimum provinsi ini sedangkan untuk upah minimum kabupaten atau kota atau UMK akan ditetapkan setelah penetapan UMP ini yang kemudian diumumkan paling lambat pada 30 November 2023 dalam hal ini Pemda DIY berharap penetapan UMK nantinya dapat lebih tinggi dari angka UMP dari Yogyakarta Olivia Rianjani Adit TV